Tahan, tahan, tahan dulu Ini adalah buku dengan judul Simponi Indonesia Antologi Lagu Untuk Negeri Nah lagu ini adalah berisi tentang Nyanyian Lagu-lagu Yang diberikan Didedikasikan Kepada Indonesia Nah lagu ini Adalah sebagai pembeda Dari lagu-lagu era sebelumnya Era WSU Pratman Era Kornel Simanjuntat Kusbini yang sudah secara resmi menjadi lagu Nasional Tetapi dalam buku ini adalah Yang temanya untuk Indonesia Tetapi yang lahir dari Industri rekaman Jadi dimulai dari adanya industri rekaman di Indonesia Ternyata setelah ditelusurin Dari semua musisi itu Tidak ada perintah Tidak ada ajakan Tidak ada apa Tetapi dari jiwa mereka Juga ingin berekspresi Menulis lagu yang tidak hanya Tenang cinta Dan rindu saja Tetapi juga ingin mencipta lagu Yang berguna juga untuk Negaranya Untuk manusianya Indonesia ini Nah selama ini Mungkin masih kumpulan yang terpotong-potong Kemudian karena kebetulan saya menyimpan Sebagai penyimpan rekaman Kemudian saya olah Karena kebetulan saya juga seorang penulis Maka saya angkat menjadi Dari dokumentasi Album Menjadi sebuah karya teks tertulis Nah ternyata jumlah Lagunya Dalam rentang waktu sekitar 40 tahun Sejak adanya industri rekaman Itu ada hampir 300 lagu Yang didedisikan Untuk Indonesia Nah dengan jumlah yang banyak ini Dengan lirik yang sudah saya baca Saya nikmati Irama yang saya nikmati Salah muncul gagasan Menjadi berbagai bab Bab itu adalah Merenungi Tentang mencintai negara kita Yang kedua adalah Bab tentang bagaimana Bahwa kita simbol Garuda Ya kan Jadi tentang lagu yang berkaitan Dengan Garuda Yang kedua adalah Bahwa Adalah tentang Ini Bahwa kita sebelum Indonesia Merdeka Itu ada proses Dulu kan Ada era kan Nusantara atau apa Nah saya mulai juga Di bab berikutnya ada Tentang era Nusantara Nah sebelum Indonesia Merdeka Itu juga muncullah Yang kita kenal dengan Nama-nama pahlawan kan Nah itulah Ada dalam lagu ini Jadi ternyata Banyak juga Musisi kita Yang membuat lagu Untuk proklamator kita Dwi Tunggal Soekarno Dan Hatta Nah ini uniknya Dimunculkan di saat Ode Baru Yang dimana nama itu Seperti agak Agak diredupkan Tetapi musisi Dengan sejumlah akalnya Masih ada berani Yang menampilkan Dwi Tunggal Soekarno Hatta Bahkan ada yang Hanya Soekarno Aja itu juga Ada lagunya Bahkan yang ada Hatta Itu juga Ada Misalkan Iwan Pales Ketika meninggalnya Bung Haga Itu menulis Hutan air mata Itu memang Satu tokoh yang Luar biasa Nah Bung Haga pun Ditampilkan juga Menjadi sosok sendiri Yang kadang-kadang Disamarkan Jadi mungkin Gak sebebas sekarang Maka dikasih inisial BK Hanya BK Hanya inisial Nah ini Salah Satunya Nah Indonesia mereka itu Adalah Jangan dikira Hanya proses Dengan senjata Tapi adalah proses Akal budi Lahirnya Indonesia ini Jadi ada Akal Ada budi Ada keinginan Itulah kemudian yang Proses menjadi negara Republik Indonesia Nah Lekatnya Saya tulis di dalam Esennya Nanti Ada disini Nah Indonesia itu Juga mengalami tantangan Indonesia itu Juga boleh dikritik Maka Karena kritik itu Tidak harus Diinikan sebagai Kebencian Tapi sebenarnya Ekspresi dari sebuah Rasa sayang Ini juga muncul Ada dalam Bab Berikutnya Karena Indonesia itu Juga menghadapi Masa depan Maka Ada Lagu-lagu yang berkaitan Dengan Masa depan Indonesia ini Baik Tantangan yang Kedalam Ataupun Menghadapi Persaingan dengan Bangsa-bangsa lain Nah ini adalah Garis besar Dari Sin Woni Indonesia Antologi Lagu Untuk Negeri Lagu Albu Apa Buku ini Sesungguhnya Ini masih punya Jaket Jaket itu Adalah Pembungkus Nah dengan Pembungkusnya Dengan format buku ini Awalnya Beratnya Adalah 2 kg Nah bayangkan Ada buku Seberat 2 kg Itu termasuk Buku berbobot Bobot dalam Kilogram ya Tapi isinya juga Menjadi sebuah penting Karena bagaimana Mencintai Sebuah negara Sebuah bangsa Sebuah masyarakat Tidak boleh Berhenti Sampai Kapanpun Nah kalau Bicara launching Ini di launching Adalah Di Surabaya Menggunakan Panggung yang Tidak lazim Waktu itu Menggunakan Momentum Hari Pahlawan Karena bicara Indonesia itu Jangan dipatok Hanya 1 tahun sekali Ketika menjelang Proklamasi Jadi bisa Menggunakan Hari-hari besar Yang sudah Dijadikan Ketentuan dari Pemerintah Tetapi juga Tiap hari Kita bisa Bicara tentang Atau mencintai Kanak air Nah Ketika launching ini Akhirnya menggunakan Momentum Adalah Pahlawan Nah ketika Pahlawan Bertemulah kota Nah Yaitu Surabaya Ketika Mempelajari Surabaya Akhirnya tempat Dimana yang belum pernah Diadakan Untuk sebuah Pergelaran Enak Gak menggunakan Stadion-stadion Yang sudah lasim Tabak sari Atau lapangan Sepak bola Atau apa Maka menggunakan Tempat yang Waktu itu belum Lasim adalah Di Tugu Surabaya Nah Ini dilakukan Pertama kali Dan ketika Launching Juga diberikan Buku ini Kepada Menteri MNO Kemudian Disiarkan langsung Di RCTI Dengan judul Simponi Indonesia Tapi ketika Pergelaran Menjadi Simponi Untuk bangsa Seperti Nah kenapa Bisa muncul Di TVRI Nah Boleh ya Cerita Sedikit Karena ini Ada pihak yang Ya Sederhananya Memberikan Sponsor Yang juga ingin Sama-sama Bagaimana Memberi makna Atau mendorong Memberi spirit Terhadap Bangsa Indonesia Seperti Maka itulah Ditampilkan Mengenai isi Dan sebagainya Nanti bisa diurekan Di berikutnya Ingat Perang dengar lagu Kau biar Kau biarkan Indonesia Perang dengar Jangan menang Indonesia Indonesia Nah itu lahir Lengkap Ada kisahnya Proses penciptaan Lagu itu Bukti karya Aslinya Yang pertama Kemudian Lagu ini Dilengkapin Juga dengan Partitur Dilengkapin Dengan Chord Gitar Dan dilengkapi Dengan Lirik Keren deng Misalnya gitu Bukti keren Bukti keren